Hi guys, my name is Oki and welcome back to my channel. Aniaaseo, Oki Mita. Kali ini aku bakalan bahas SPOK dalam bahasa Korea. Jadi udah banyak banget yang minta ke aku video tentang SPOK ini. Jadi susunan kalimat di bahasa Korea. Sebenernya aku tuh udah pernah bikin video tentang membuat kalimat di bahasa Korea. Jadi kalian bisa lihat video yang ada di sini itu... Pokoknya aku ngasih tau kalian cara paling simpel untuk membuat kalimat bahasa Korea. Karena sebenernya kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat. Minimal kan ya. Itu udah jadi kalimat. Nah, bedanya kalau misalnya di video ini kalian ada yang nanya SPOKnya itu gimana sih? Nah ini aku bakal kasih tau dengan cara yang paling cepat. Oke, jadi SPOK dalam bahasa Korea itu adalah SCOP. Nah, jadi SCOP kayak gitu ya. Ini bedanya itu adalah di objeknya dan sama predikatnya itu kebalik. Dan juga keterangannya itu nggak di akhir. Tapi sebenernya sama juga konsepnya kayak bahasa Indonesia. Keterangan tuh suka dipindah-pindah. Kan kadang kita nulis itu keterangannya di depan. Kadang keterangannya di tengah. Kadang keterangannya di akhir. Untuk bahasa Indonesia dan itu kalau misalnya didengerin kayak sama aja gitu. Maksudnya kalian tetap paham. Nah, terus kalau misalnya di bahasa Korea juga gitu. Biasanya itu ditaruhnya adalah setelah subjek. Jadi kayak dia, lokasinya di mana gitu kan ya. Tapi kadang juga orang Korea suka mindah-mindah keterangan. Kadang ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Dan itu juga nggak apa-apa. Kalau dalam speaking ya, ini aku ngomongin dalam hal speaking. Oke, kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian bingung ada keterangannya, kita simpelkan jadi SOP. Sop. Oke, kali ini kita bakalan ditemani oleh TWICE. Jadi aku bakal bikin kalimat dari nama-nama TWICE. Yang pertama ini kita pakai present tense aja ya. Karena present tense itu simple. Aku yakin kalian udah bisa. Kalau misalnya kalian belum bisa, kalian bisa cek video aku yang ada di sebelah sini tentang present tense ya. Oke, jadi di sini present tense itu adalah untuk mengucapkan kegiatan yang di masa kini ya. Jadi coba ini aku ambil salah satu member yaitu sana. Kita ambil member sana. Dan ini sana kita kasih she. Ya sana she. Karena kan kita nggak kenal deket ya sama sana. Meskipun kita misalnya ngefans sama sana. Tapi kita kasih she untuk menghormati si sana. Nah, jadi semua nama yang ada di sini bakalan aku kasih she ya. Oke, jadi sana she. Sana she. Ini kita udah nemuin satu subjek. Nah, sekarang kita pilih satu predikat dulu nih. Kira-kira sana ngapain ya? Coba kalau misalnya sana memasak. Jadi kita ambil memasak. Memasak. Itu adalah yuri hata. Nah, yuri hata ini kita ubah dulu jadi present tense yaitu yuri heo. Oke, kita punya sana she. Kita punya yuri heo. Nah, sebelum digabungin kita harus kasih partikel dulu nih. Yaitu partikel subject atau partikel topic. Nah, di sini biasanya yang dipakai adalah partikel topic. Cuman kalau misalnya kalian pertanyaannya itu adalah siapa sih yang memasak gitu ya. Itu baru kalian pakai partikel subject. Oke, ini biar kalian nggak bingung. Karena emang tujuan ini videonya biar kalian tuh nggak bingung. Kita pakai partikel topic aja ya. Untuk alasannya kenapa, aku bakalan jelasin di video yang lain ya. Tentang apa sih bedanya partikel subject sama partikel topic. Oke, jadi kita di sini pakai partikel topic yaitu en atau nen. Nah, karena di sini sana she akhirannya adalah she. Yaitu akhirannya vokal ya. Vokal i. Jadi kita pakai nen. Sana she nen. Oke, udah dikasih partikel kan? Habis itu kita langsung gabungin. Sana she nen yuri heo. Sana memasak. Itu ya kalau misalnya kalian bikin kalimat sp. Nah, sekarang kalau misalnya kita tambahin objek. Oke, kita sekarang ambil objeknya dulu. Sana memasak apa? Kita ambil topoki. Topoki. Siapa yang suka topoki? Jadi topoki. Nah, ini kita tulis dulu topoki. Terus habis itu karena ini objek, kita harus kasih partikel objek juga. Jadi partikel objek itu adalah e atau riel. Nah, karena topoki, topoki akhirannya adalah vokal i. Kita pakai r. Topoki r. Nah, oke. Sekarang kita udah punya tiga nih. Ada sana she nen. Ada yuri heo. Ada topoki r. Nah, kalau misal susunan dari bahasa Indonesia adalah spo. Kalau misal bahasa korea adalah sop. Jadi kita harus susun nih, sop. Gimana? Aku kasih kalian waktu. Udah? Oke, jadi jawabannya adalah Sana she nen. Topoki r. Yuri heo. Gimana? Gampang kan? Oke, jadi kalau misal spo di bahasa korea kan sop. Jadi yaudah tinggal dibalik aja. Segampang itu sebenarnya. Oke, tadi udah ya sop. Sop. Coba sekarang kita kasih keterangan. Oke, yang paling gampang kita pakai di rumah aja. Jadi rumah itu jeep. Nah, karena disini aku ngomongnya di rumah. Di rumah. Cara ngomong di di bahasa korea itu ada dua. Yaitu e atau e so. Karena disini dia sedang melakukan kegiatan aktif di rumah. Yaitu memasak. Kita pakai e so. Oke? Jadi, jiba so. Jiba so. Oke, kalau misal di bahasa Indonesia biasanya kan SPOK. Kalau misal bahasa korea itu adalah SKOP. Jadi kita coba urutin sesuai dengan yang di korea. Sana she nen. Ji be so. Tokpuk kira. Yuri heo. Oke, gimana? Gampang kan? Udah aku bilang kalau misal ini tuh gampang. Jadi, itu ya susunannya. Yaitu biasanya. Ini aku mau biasanya ya yang paling sering adalah S.O.P. Terus kalau misal pakai keterangan jadinya SKOP. S.K.O.P. Oke? Nah, sekarang coba kita bikin yang past tense. Nah, sekarang kita ketemu sama Dahyon. Nah, disini aku udah ada Dahyon. Nah, disini kita... Ngapain ya enaknya Dahyon? Nah, kita ambil Dahyon makan. Sekali lagi kita kasih si supaya menghormati si Dahyon. Dahyon si. Dahyon si nen. Dahyon si nen. Terus habis itu tadi predikatnya adalah makan. Tapi ini kita mau pakai past tense. Nah, kita pakai past tense jadinya... Bog ta itu jadinya... Bogos soyo. Bogos soyo. Oke? Dahyon si nen mau kos soyo. Gampang kan? Nah, sekarang kita kasih objek. Biasanya kalau misal udah dikasih satu lagi itu suka agak bingung ya. Jadi, inget kalau misal susunannya adalah S.O.P. S.O.P. Jadi, objeknya ini kita pakai apa? Misal kita ngomong lamyon. Ya, lah kita pakai contoh lamyon ya. Jadi, lamyon itu pakainya E. Ya, karena akhirannya adalah N.I.N. Jadi, konsonan. Jadi, lamyon-el. Oke, sekarang kita susun S.O.P. Dahyon si nen. Lamyon-el mau kos soyo. Dahyon tadi makan ramyon. Nah, kayak gitu ya. Jadi, ini aku ngomonginnya past tense ya. Jangan lupa ini kita udah ganti topik. Tadi yang present tense. Sekarang yang past tense. Nah, sekarang kita coba kasih keterangan. Nah, misal makan ramyonnya itu adalah di asrama gitu ya. Jadi, asrama adalah gisuksa. Nah, gisuksa kita tambahin E. Karena kita mau ngomong di. Yang kita itu melakukan kegiatan aktif di sana ya. Itu kegiatan aktif makan ya di situ. Jadinya di sini adalah Dahyon si nen gisuksa eso lamyon-el mau kos soyo. Nah, kayak gitu ya. Jadi, susunannya adalah S.O.P. Oke, sekarang aku tantang kalian untuk bikin satu kalimat future tense. Ingat ya, future tense itu ada akhirannya adalah real atau E.Koeyo. Nah, tapi bedanya di sini aku bakalan kasih keterangan waktu. Ya, itu keterangan waktu itu pakenya E ya. E. Keterangan waktu itu pake E. Jadi, tinggal diganti aja. Oke, jadi ini aku pengen kalian bikin kalimat ini. Aku akan pergi ke Korea tahun ini. Aku atau kita ganti aja saya ya. Terserah kalian mau ngomong aku atau mau saya. Ini boleh pake formal atau informal gitu ya. Saya akan pergi ke Korea tahun ini. Oke, jadi kalau misalnya kalian bikin kalimatnya bener ya. Terserah mau bikinnya yang pake saya atau aku. Yang penting bener susunannya dan grammarnya juga bener. Aku bakalan kasih love. Oke, jadi jangan lupa untuk tulis komentar di bawah ya. Oke, kalau misalnya kalian ingin belajar bahasa Korea lebih dalam. Kalian bisa cek website Hanggel Master. Aku bakalan taruh di kolom komentar yang dipin. Nanti kalian bisa cek disitu apakah ada kursus atau kelas yang cocok buat kalian. Alright guys, hope you have a great day and a great week. And don't forget to fight for your dreams. Annyeong!